Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bersama Para santri dan warga Selesai menjalankan Solat sunnah Tahun 1445 Hijriah Atau bertepatan tanggal 17 Juni 2024 Agenda Kita bersama para warga dan santri Kita selesai menjalankan Rutinitas solat sunnah Idul Adha Yang dilaksanakan di Desa Berdaya Pondok Pasantren Agro Khususnya kita jalankan Solat Idul Adha ini Di Mahjid Albek Pagi ini kita lanjut Ke agenda penyembelahan Hewan korban berupa Sapi sebanyak satu ekor Dari Donator kita Keluarga kita Yang ada di Singapura Kak Sofia Pak Haji Afrika Liri Dan semua Dan nantinya akan Disebutkan nama-nama Satu-satu Mengenai tentang Hewan korban Yang Pagi ini Akan kita Sembelih Harapan kita semuanya Tentunya Hewan yang akan Disembelih ini Yang akan ditumpahkan Darahnya Senantiasa Diterima oleh Allah Dan nanti Hewan milkyamah Mulai dari Bulu Kedua tanduk Kuku-kuku Daging yang Nantinya akan Dibagikan Kepada masyarakat Dan para santri Menjadi Satu-satu saksi Untuk Keluarga besar Para donator Dan nantinya Juga bisa menjadi Sebab Kendaraan Yang akan Ditunggangi oleh Keluarga besar Donator Yang Mengalokasikan Mengalokasikan Hewan korban ini Untuk ditumpahkan Di bumi Desa Berdaya Untuk para sahabat LB Para direkturat Para Kawan-kawan Para sahabat Para Pengusaha Para dermawan Hartawan Dimanapun berada Mari kita Saksikan Acara Atau proses Penyembelian Hewan korban ini Dan harapan Kami tentunya Lewati Video Yang merupakan Dokumentasi Yang nantinya Akan dikirim Atau di-share Ke Suahibul Hajah Yaitu Keluarga besar Donator Yang ada di Singapura Sekaligus Memberikan informasi Kepada sahabat Yang Ingin Ikut serta Untuk Berkorban Di Desa Berdaya Di Bumi Pondok Pasar Intagro Silahkan Untuk Tahun depan Tahun 2025 Atau 1.446 Ijriah Tahun depan Kita bisa Bersama-sama Menumpahkan Hewan korban Di Bumi Desa Berdaya Terima kasih Untuk para sahabat Dukungan Dan doanya Mari kita Saksikan Penyemberian Hewan korban Sekedar memberikan informasi Sebelum kita Mengeksekusi Atau Menyembeli Hewan korban Untuk Donator Yang Mengalokasikan Hewan korban Untuk ditumpahkan Darahnya Di Bumi Desa Berdaya Alhamdulillah Masyarakat Warga Dan para santri Sangat Antusias Semangat Untuk menyaksikan Penyembelihan Hewan korban Ada pun Warga-warga Khususnya Yang ada Di Bumi Desa Berdaya Ini Dan Yang ada Di Perkebunan Lokal Budidaya Terpadu Dan para santri Dan Kita meramaikan EPA Menyiapkan Itu Makanan Yaitu Makan Selesai Kita Menyeksekusi Jika ada Warga yang Mau sarapan Kita sudah Menyiapkan Kopi Kemudian Juga Cutter Itu Alat-alat Nantinya Mengkuliti Daripada Kulit Yang Ada Terima kasih Untuk Para Sahabat FB Yang Lalu Mengikuti Perjalanan Dakwah